Dunia pariwisata menjadi sektor yang paling berdarah-darah terkena dampak pandemi corona. Objek-objek wisata di setiap negara yang dilanda wabah virus COVID-19 ini pasti akan ditutup untuk mencegah kerumunan orang. Begitu juga yang terjadi di Jakarta, semua tempat wisata di ibu kota Indonesia ini ditutup. Termasuk kebon binatang ragunan yang terletak di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ragunan efektif ditutup untuk umum hingga batas waktu yang tidak ditentukan sejak 14 Maret 2020. Lalu bagaimana kondisi ragunan saat ini, terutama kondisi hewan-hewannya? Saat ini saya sudah berada di kebun binatang ragunan. Sepi? Jelas sepi memang karena selama masa pandemi COVID-19, kebun binatang ragunan ditutup untuk sementara. Lalu untuk mengetahui seperti apa nasib kebun binatang ragunan selama masa pandemi COVID-19, saat ini saya sudah berada bersama dengan salah satu pihak pengelola atau penanggung jawab di sini, bagian promosi. Sudah ada Pak Ketut Widarsana. Apa kabar, Pak? Baik, saya harus. Lagi apa ini, Pak? Ya, lagi pantau-pantau kondisi terkini yang ada diragunan. Oke, jadi saya ingin mengetahui seperti apa sih sekarang nih, Pak, nasib atau boleh dibilang pengoperasionalan dari kebun binatang ragunan sendiri? Ya, sampai dengan saat ini ragunan atau Taman Markasatwa Ragunan masih ditutup untuk umum, khusus untuk pelayanan ya. Tapi terkait dengan pemeliharaan dan perawatan tetap berjalan normal seperti biasa. Yang khusus perawat masuk seperti biasa untuk melakukan perawatan satwa, baik yang dikebersihan, yang dikamanan, cuma diatur secara bergiliran. Oke, saat ini kan sudah ditutup nih, Pak. Tiket apa semuanya sudah tidak ada lagi pemasukan ibaratnya ya? Kalau boleh tahu ini sumber dananya dari mana saja, Pak, untuk selama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, baik. Ragunan ini kan di bawah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Provinsi Dage Jakarta. Nah, untuk pembiayaannya itu disubsidi, disupport oleh APBD Provinsi Dage Jakarta. Oke. Nah, untuk saat ini nih, Pak, bagaimana pengaturan kerja staffnya dan juga kru yang ada di ragunan? Apakah semuanya masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa atau mungkin sudah ada yang dirumahkan juga gitu, Pak? Baik. Terkait dengan pengaturan, kita tahu bahwa memang kita dibelakang BPH, bekerja dari rumah, maka pengaturannya pun diatur sedemikian rupa. Nah, sebagian karyawannya itu bekerja dari rumah. Lalu sebagiannya juga ditegaskan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, itu diatur sesuai dengan seksi masing-masing, dengan jumlah yang disesuaikan dengan seksi masing-masing, baik itu yang melakukan perawatan satwa, kebersihan, keamanan, dan yang lain-lain. Jadi tetap masuk seperti biasa, tapi diatur secara bergiliran atau sesuai dengan sip-nya masing-masing. Oke, dan itu sudah ada target waktu, dalam jangka waktu berapa lama, kira-kira sampai kapan, Pak, akan sip-sipan seperti itu terus? Sesuai dengan peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 ini, rencananya kita ditutup sampai dengan tanggal 23. 23 April nanti? Ya, namun kita juga belum bisa memastikan akan menunggu arahan lebih lanjut, menunggu informasi lebih lanjut, apakah kondisi atau situasi itu mungkin kan itu dibuka, apakah sebagian kondusif atau sebagian buruk, nanti kita menunggu arahan dari jangka-jangka lebih lanjut. Nah, kalau kita melihat kan di sini banyak banget satwa yang tetap dipiara gitu di sini, berdiam di sini, lalu untuk mengontrol makanannya begitu, Pak. Ini ada jam-jam tertentu nggak sih, Pak, yang digunakan? Ya, jadi terkait dengan supplier makanan, kita berjalan normal seperti biasa, supplier tetap menyediakan makanan setiap hari datang ke ragunan, sesuai dengan jumlah, sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kebutuhan. Jadi mereka tetap mengantarkan pakan-pakan satwa tegur ragunan setiap hari. Dan petugas yang menerima pun sudah diatur sesuai dengan sik-siknya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, mereka digilir masuk setiap hari agar memastikan pemandistribusian pakan satwa itu dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan tugas masing-masing. Oke. Ngomong-ngomong soal satwa, kira-kira ada berapa banyak sih, Pak, satwa yang ada di kebun binatang ragunan ini? Ada berapa jenisnya, Pak? Ya, baik. Satwa yang ada di ragunan sampai dengan saat ini jumlahnya mencapai 2.288 ekor. Itu terdiri dari Pisces, Reptil, Aves, Mamalia. Nah, jumlah terbanyak itu adalah satwa mamalia dengan jenis rusa. Oke. Kurang lebih sekitar 290 ekor. Tapi selama ini untuk pasokan makanan, untuk para hewan-hewan yang ada di sini, satwa-satwa yang ada di sini, cukup atau seperti apa? Ya. Sampai dengan saat ini cukup. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengiriman suplai makanan itu disediakan setiap hari. Jadi dipastikan makanan-makanan itu tersedia dalam jumlah yang cukup seperti biasa. Untuk masyarakat yang ada di luar sana, jika misalnya mereka-mereka ingin melakukan donasi atau memberikan donasi kepada satwa-satwa yang ada di ragunan, begitu, Pak, apakah diizinkan juga? Lalu jika iya, kira-kira seperti apa? Bentuk donasi yang bisa diberikan dari masyarakat? Ya, baik. Sampai dengan saat ini, memang belum ada dari tiap masyarakat yang akan mendonasikan atau menyumbangkan sebagian dari uang atau pendapatan ke pihak MR dalam rangka untuk mensupport pemberian kakansat. Belum ada. Dan sebetulnya kita adalah lebih fokus kepada anggaran yang sudah kita miliki ya. Karena di situ terkait dengan penganggaran, terkait dengan jumlah kakan. Soalnya penganggaran untuk kakan itu dianggarkan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi terkait dengan kecukupan kakan pun sudah dihitung di situ. Maka kita juga lebih memfokuskan kepada anggaran yang ada. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang misalnya ada donasi dari masyarakat, dari luar, bisa? Ya, mungkin saja. Nanti kita akan didiskusikan, dilaporkan, atau berkaitan pimpinan. Termasuk juga jenis apa saja yang bisa disumbangkan atau didonasikan. Nah, ini kan masih pandemi COVID-19. Kita nggak tahu akan sampai kapan gitu, Pak. Tapi harapan Bapak sendiri, mewakili dari pihak pengelola sendiri, seperti apa ke depannya? Ya, yang jelas harapan kami adalah semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu. Jadi kehidupan dapat berjalan normal kembali seperti biasa, dapat melakukan aktivitas. para siswa dapat bersekolah seperti biasa, para pekerja dapat melakukan aktivitas bekerja seperti biasa. Jadi kehidupan di masyarakat dapat kembali normal dan berjalan seperti semula. Baik. Terima kasih atas kesediaannya, Pak. Semoga terus bisa lancar kegiatan yang ada di kebun binatang ragunan ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bicara terkait dengan kondisi dari hewan-hewan yang ada di kebun binatang ragunan ini secara pribadi, bahkan kita semuanya pasti berharap kondisi mereka semuanya baik-baik saja. Dan juga bagaimanapun, mereka adalah makhluk hidup yang tak ternilai harganya. By the way, untuk Anda semuanya, kalau nanti masa pandemi COVID-19 berakhir, kudu wajib untuk datang ke tempat yang sangat bagus dan luar biasa ini. Anyway, daripada kita buang-buang waktu, ya, berceloteh, langsung saja kalau begitu kita akan menanyakan seperti apa kondisi kesehatan dari hewan-hewan satwa maupun piaraan lainnya yang ada di kebun binatang dari ragunan ini. Kita sudah bersama dengan kepala seksi konservasi ada dokter Mufsin. Nah, apa kabarnya nih, Do? Baik, Mas Erdi. Gimana kabar, Mas Erdi? Alhamdulillah, baik juga. Ini kondisinya seperti ini. Kita harus pakai masker. Pakai sarung tangan juga kalau memang bisa dan punya gitu ya. Anyway, dok, saya penasaran dengan kondisi hewan-hewan yang ada di kebun binatang ragunan ini. Seperti apa, dok, kondisinya? Apakah ada yang sakit? Dan kalau ada, seperti apa? Atau sehat semua bahkan? Sejauh ini, kita lakukan monitoring tiap hari ya dari tim, dari keeper, dari kurator, dan dokter hewan. Kita dokter hewan ada lima yang selalu kontrol kemasi tiap-tiap kandang, memastikan bahwa satwa-satwa yang kita rawat adalah dalam kondisi sehat semua. Seperti itu, Mas Erdi. Oke, jadi itu yang memang juga diinginkan oleh pengunjung-pengunjung nantinya ketika kalau mau datang ke sini lagi gitu ya. Jadi, nggak khawatir juga gitu. Oke, nah selanjutnya nih pertanyaannya. Kalau kondisi hewan yang saat ini, kan dok, karena kebetulan pandemi COVID ini membuat kebun binatang ragunan harus tertutup untuk sementara atau ditutup untuk sementara. Jadi pengunjung juga nggak ada gitu ya. Secara psikis, ada nggak sih dok perubahan yang dialami oleh para hewan-hewan ini begitu? Mungkin bisa lebih merasa bahagia atau lebih agresif atau lebih merasa kembali menyatu dengan alam atau seperti apa dok? Iya, bener. Dia dalam kondisi dia ada pengunjung artinya nggak ada interaksi antara pengunjung dan sisatwa. Dia lebih bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan. Jadi dia lebih menyatu dengan alam. Yang biasanya ada pengunjung dia bersahabat dengan lingkungan sekarang bisa menyatu dengan alamnya. Oke. Tapi ada kemungkinan juga ketika nanti ada pengunjung lagi ramai lagi ini bisa juga mempengaruhi psikisnya juga? Karena dia juga sudah terbiasa makanya tidak terlalu berpengaruh terhadap dia. Mungkin sekarang aja dia lebih enjoy lebih relax di kandangnya di enclosure-nya seperti itu. Oke. Nah, dok. Dari sebegitu banyaknya hewan yang ada di sini sudah hampir dua bulan selama pandemi COVID-19 ada nggak sih hewan yang sampai saat ini masih proses untuk berkembang biak atau sedang berkembang biak gitu, dok? Ya, mungkin dalam kondisi COVID-19 ini karena tidak ada pengunjung jadi kondisi lebih tenang. Jadi, mungkin ini kesempatan baik kita juga untuk melakukan breeding salah satu adalah macan tutul Sri Lanka ini yang kemarin kita datangkan sebulan yang lalu dari Singapura dan di saat ini kita masih proses untuk penjodohan dan waktu yang dekat mudah-mudahan kita punya baby dari macan tutul Sri Lanka kemudahan disilangkan dari macan tutul apa ke jenis apa jadi satu jenis macan tutul Sri Lanka jadi karena kita untuk perbaikan genetik kita harus mendapatkan darah baru dari kebun binatang lain dan kemarin kita dapat dari Singapura Zoo seperti itu ini jadi koleksi terbaru juga jadinya ya nanti bisa dinikmati juga oleh seluruh pengunjung kebun binatang maksud kami kebun binatang ragunan gitu nah, selanjutnya nih dok ini kan karena memang masa pandemi COVID-19 juga lagi-lagi kita masih menyinggung soal hal ini salah satu kebun binatang yang ada di New York koleksi hewannya itu terinfeksi corona nah bagaimana nih dok untuk ragunan sendiri apakah memberikan treatment-treatment khusus agar para hewan ini bisa menjalani kehidupannya mereka dengan baik dan dengan kondisi tubuh yang sehat jadi untuk perawat kita pastikan yang masuk adalah perawat yang sehat untuk memastikannya kita di pintu masuk kita lakukan screening kalau dia ternyata dalam kondisi kurang sehat kita persilahkan untuk walk home dan teman-teman yang sehat kita masuk untuk merawat satwa-satwa kita oke jadi ada jadwal yang telah dibentuk sisi fun gitu ya dok ya betul selagi memang masih bisa untuk bekerja kenapa enggak gitu dok ya karena ini adalah juga sebuah bentuk pelayanan kita enggak cuma kepada masyarakat tapi kita juga melayani kepada satwa yang tidak bisa berhenti dan itu harus terus menerus dan continue salah satu lokasi atau koleksi yang paling difavoritin adalah di kawasan primata smutzer betul ya enggak sih dok ada gorilla yang luar biasa hewan-hewan unik lainnya gimana nih kondisi kesehatan mereka dok ya disini ada 27 jenis satwa primata salah satunya yang menjadi favorit adalah gorilla kita pastikan semuanya dalam kondisi sehat karena selalu dimonitor oleh tim dokter kita oke nah ngomong soal dokter dokter sendiri bersama tim-tim yang lain ini ada berapa banyak sih dok dan ada tim khusus juga mungkin yang langsung didatangkan dari luar untuk bisa menangani para hewan-hewan ini misalnya atau seperti apa dok sejauh ini kita tetap menjalin komunikasi dengan perhimpunan kebun binatang di Indonesia ataupun perhimpunan kebun binatangnya di Asia Tenggara nah untuk mengupdate si pandemi covid ini sehubungan dengan kesehatan satwa yang satwa-satwa liar gitu nah untuk tim medis kita ada 5 orang yang selalu kontrol ke kandang-kandang di ragunan jadi emang sudah pasti ada satu tim 5 orang gitu ya oke nah dok tantangannya apa sih dok merawat mereka dengan seperti anak sendiri gitu tantangan untuk menjaga mereka tetap sehat artinya mungkin disini juga harus ada kedekatan emosi antara satwa dengan perawatnya mereka harus sama-sama enjoy harus sama-sama nyaman sehingga mereka bisa tetap sehat kalau selama kita jaga kita jaga kita jaga pakanya kita tambah nutrisinya multivitamin seperti itu mas kalau bedanya selama pandemi corona nih gimana dok ada yang aduh ini kayaknya susah nih kita merawat hewan tapi juga kita butuh perlindungan juga gitu seperti apa dok untuk perlindungan APD kita ada ada pakaian khusus pakaian kerja artinya teman-teman saat ini juga tetap konsisten pakai masker pakai sarung tangan untuk melakukan pekerjaan dan kemudian juga tetap menjaga jarak aman antara satwa dengan keepernya seperti itu dok sampai saat ini ada gak sih hewan atau binatang yang ada di kebun binatang ini yang butuh perhatian khusus atau treatment khusus selama pandemi corona saat ini kita melakukan semua kita monitor dan semua kita pantau aman jadi belum ada hal-hal yang mencurigakan belum ada hal-hal yang sekiranya harus ada perlakuan khusus terhadap satwa seperti itu tadi juga dokter sempat menyinggung tuh soal kalau menangani hewan juga dilengkapi dengan APD khusus juga gitu demi kebaikan masing-masing antara hewan dan juga perawatnya ini ada protab juga gitu dari pihak kebun binatang ragunan atau seperti apa dok iya ada SOP yang sudah kita tentukan seperti itu jadi untuk melakukan kegiatan ABC sudah ada standar operasionalnya dok harapan dokter nih apa sih yang diharapkan selama pandemi corona ini terkait dengan profesi dokter sebagai dokter hewan dan juga hewan-hewan yang saat ini juga terpaksa harus menyatu kembali dengan alam dulu harapan kita bersama adalah semoga pandemi ini cepat berlalu ya semua bisa kondusif semua karena ini juga berpengaruh juga terhadap pengunjung yang datang kesini Alhamdulillah kita adalah kebun binatang pemerintah yang di backup oleh PEMDA untuk anggaranya PEMPROF DKI untuk teman-teman yang mungkin swasta mungkin ini akan berakibat kurang bagus terutama bagi kelangsungan sustainable ke depan betul sekali dok dan tentunya juga kita berharap bahwa ini segera berlalu semoga teman-teman hewan-hewan yang ada disini bisa kembali bisa menikmati suasana seperti biasanya berinteraksi juga bersama dengan pengunjung terima kasih dok terima kasih mas atas waktunya semoga ini bisa menjadi pencerahan terkait dengan bagaimana kebun binatang ragunan selama masa pandemi corona terutama ini terkait dengan kondisi kesehatan hewan-hewan yang ada disini seperti itu kira-kira nah gimana DTKers jangan kangen dulu sama ragunan belum saatnya karena kita tetap harus mengikuti himbawan pemerintah untuk tetap di rumah aja selama masa pandemi covid-19 berlangsung kenapa di rumah aja karena dengan begitu kita bisa menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 tenang saja hewan-hewan yang ada disini tentunya sudah dirawat dengan intensif kesehatannya dan siap untuk menunggu kita nantinya setelah masa pandemi covid-19 berakhir sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati